Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di channel youtube Maria Aulia Di video kali ini aku mau share Cara membuat olahan singkong karamel Ini rasanya legit, enak Cara bikinnya juga kembang banget Nah kalau kalian pengen tau gimana cara aku membuatnya Simak videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe, komen, and share Dan pencet loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Dan langkah pertama aku buat karamelnya dulu Masukkan 4 sendok makan gula pasir Kemudian nyalakan kompornya Dan ini dimasak dengan api sedang senderung kecil ya Nah kalau sudah mulai gelai gini Aduk ya Kemudian matikan api Kemudian ini karamelnya harus langsung dituang di loyang ya Ini karamelnya sudah dituang di loyang ya teman-teman Kita sisihkan dulu Dan ini sudah ada singkong yang sudah aku parut Dan sudah aku peras ya airnya Bahkan gula pasir Satu saset susu kental manis Margarin yang sudah dicairkan Satu putih telur Nah ini aku harus pulih ya teman-teman Kemudian tambahkan 70 ml santan Terus ini diaduk kembali Sampai semua tercampur rata ya Nah oke teman-teman Ini adonannya sudah tercampur rata Kemudian tuang adonan diatasnya karamel Lalu ini diratakan atasnya Nah ini sudah siap untuk dikukus ya Oke teman-teman ini kukusannya sudah mendigih Dan ini dikukus selama 40 menit Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain bersih ya Supaya tidak ketetesan air Oke teman-teman ini sudah 40 menit Ini sudah matang Aku buka dulu tutupnya Kemudian aku angkat ya Ini tunggu Dingin dulu ya Baru dikeluarin dari loyang Nah ini kuenya sudah dingin Aku keluarin dari loyang Kemudian aku mau iris-iris Terima kasih telah menonton! Tadah! Nah ini sudah jadi kuenya teman-teman Kasava cake-nya cantik banget kan Cara bikinnya juga mudah banget Rasanya itu loh Legit banget Ini cocok buat cemilan keluarga kalian Atau bisa juga buat ide jualan ya Nah kalau kalian suka dengan video ini Like, comment, subscribe, and share ya Jangan lupa nantikan video-video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh